Alasan seorang kakek di Ambon ini tegaruda paksa lima anak dan dua cucunya dianggap tak masuk akal. Saat dimintai keterangan pihak kepolisian, sang kakek mengaku melakukan aksi untuk membantu membuka jalan. Hal itu dimaksudkan agar anak dan cucu tak kesakitan saat nanti berhubungan badan dengan sang suami. Pelaku RH alias B.O.M., 51 tahun, warga kejamatan Baguala, kota Ambon, sudah melancarkan aksi bejatnya selama 10 tahun. Aksi dilakukan saat anak cucunya masih di bawah umur. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polresta Ambon kepada awak media di Mapolresta Kamis, 16 Juni 2022. Saat diperiksa di ruang perlindungan perempuan dan anak Polresta Ambon, RH mengakui dirinya rudapaksa anak dan cucunya. Kasus ini baru terungkap 4 Juni 2022 kemarin. Saat EDH, anak pelaku yang pernah menjadi korban, mendapat laporan dari ponakannya yang masih berusia 5 tahun. Saat itu, ia sementara membersihkan ponakannya, Aceh, di salah satu sungai pada 28 Mei 2022. Lalu, ponakannya merintih kesakitan di bagian area vitalnya. Setelah memedam lama, kasus ini akhirnya dilaporkan ke polisi, Senin 6 Juni 2022. Alasan mereka tak melaporkan kasus ini sejak lama, lantaran setiap kali melakukan perbuatan bejatnya. Ia selalu mengancam akan memukul dengan kaca. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!